Kita beralih ke informasi lain pemirsa, lembaga penjamin simpanan atau LPS menghimbau masyarakat untuk tidak terkiur dengan tawaran suku bunga bank yang tinggi. Pasalnya biasanya ketika bank itu sudah bermasalah, kesulitan likuiditas, mereka butuh dana segar untuk operasional bank dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dengan iming-iming bunga yang lebih tinggi. Sekretaris LPS Muhammad Yusron menghimbau kepada masyarakat hati-hati pada bank yang menawarkan suku bunga yang lebih tinggi jauh lebih tinggi dibanding pasar. Masyarakat diminta untuk memerhatikan suku bunga bank yang ditetapkan LPS agar bisa mendapatkan penjaminan yakni sebesar 9% untuk bank perkreditan rakyat atau BPR dan 6,5% untuk bank umum. Itu banyak sekali praktek yang mereka tuh nasabahnya tuh dapat bunga lebih tinggi. Nah memang yang kasihan adalah nasabah, makanya kita datang ke daerah untuk edukasi ya ke masyarakat bahwa penjaminan LPS itu ada syarat dan ketentuannya. Jadi gak seperti penjaminan hanya 2 miliar, tapi ada syarat ketentuan, makanya kita edukasi. Syarat penjaminan layak bayar itu seperti apa? Itu ingat 3T. Sebenarnya kita udah pasang di setiap kantor bank, BPR maupun bank umum, itu ada syarat 3T. Tapi memang dalam prakteknya memang masyarakat kurang paham aturan lainnya seperti apa detailnya. Tugas kami memang datang ke masyarakat, mengekasi kepada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia apakah syarat-syarat penjaminan simpanan. Menurut dia uang berupa cashback itu dianggap sebagai bunga sehingga ketika nasabah mendapatkan 9% ditambah 1 juta. Ekwivalenya jika dihitung bisa mencapai 9,5% sehingga melebihi suku bunga yang ditetapkan LPS. Sejak LPS resmi beroperasi pada tanggal 22 September 2005 hingga bulan September 2019, tercatat sebanyak 101 bank yang dilikuidasi. Menyebab tidak dijaminnya simpanan itu karena nasabah menerima suku bunga melebihi suku bunga bank yang ditetapkan oleh LPS. Ada tiga persyaratan agar simpanan dijamin oleh LPS yang biasa disebut dengan 3T, yakni tercatat pada pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi bunga penjaminan LPS, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank atau tidak memiliki kredit macet di bank. Untuk itu LPS datang ke daerah-daerah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa penjaminan simpanan oleh LPS itu ada syarat dan ketentuannya. Total simpanan atas bank yang dilikuidasi LPS banyak 101 bank yang dilikuidasi, hingga bulan September 2019 mencapai 1,91 triliun. Dari total simpanan tersebut, sebesar 1,5 triliun dinyatakan layak bayar dan telah dibayarkan oleh LPS kepada 237,788 nasabah bank. Sisanya simpanan milik 17.033 nasabah bank yang dilikuidasi itu dinyatakan tidak layak bayar karena tidak memenuhi ketentuan LPS. Sementara dari simpanan yang tidak layak bayar, 77,3 persen atau sebesar 280,27 miliar di antaranya, disebabkan suku bunga simpanan yang diterima nasabah melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Dari Prokerto Ari Nugroho Bayumas TV melaporkan.